Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat wisata hati antafi yang dirahmati Allah Dalam rumah tangga kita, kalau kita menjadi anak, punya orang tua Tapi seperti tidak punya orang tua Kita ini orang tua punya anak, tidak merasa punya anak Seorang suami punya istri, tidak merasa punya istri Seorang istri juga tidak merasakan kehadiran seorang suami Nah, jangan-jangan ada masalah dalam komunikasi rumah tangga kita Sebaiknya, setiap anggota rumah tangga merasakan kehadiran anggota rumah tangganya yang lain Nanti, kalau sudah benar di dalam satu rumah Tetangga kita harus merasakan Kehadiran kita buat tetangga kita yang lain Begitu juga, tetangga yang lain Kita rasakan kehadirannya dalam rumah tangga kita Seorang kakek, terasa punya cucu Cucu merasa punya kakek Nanti kita bawa lagi ke lingkungan pekerjaan kita Seorang majikan, ya Tidak menjadi sosok yang ditakuti Tapi menjadi sosok yang dihormati dan dimuliakan oleh Anak buahnya Pimpinan, atasan, oleh bawahannya Seorang bawahan ketika ketemu dengan pimpinannya Dia rindu Dia merasa nyaman, dia merasa aman Nah, dibawa lagi ke sekup yang lebih besar Kita masyarakat, ya, punya pemerintah Tapi kita masyarakat kayak nggak merasa punya pemerintah Bener nggak sih, ini ada pemerintah, ini ada yang ngurusin kita Nah, pemerintah juga begitu Punya masyarakat, masyarakatnya nggak dijak ngobrol Nggak diasuh, nggak dilayani Ada masalah dikomunikasi Barangkali rumah tangga berjalan dengan normal Tapi komunikasi ini tetap perlu Hari ini, pagi ini, kita akan belajar Bagaimana Rasulullah SAW Dia adalah bukan saja seorang panglima Raja Sultan Nabi Rasul Bukan Ya, hanya itu Tapi Rasul memainkan peranan Bagaimana dia bisa akrab dengan seorang anak kecil Melindungi Mengasuh Anak-anak kecil Subhanallah Tua, muda, bahkan sampai anak-anak Rasulullah SAW Dekat dengan semuanya Sebelum kita mengkaji kita punya Tayangan pada pagi hari ini Kita lanjutkan dulu pemirsa Apa yang menjadi khataman Quran kita kemarin Ya, kemarin sampai berapa, masih ingat? Kemarin sampai Surah Al-Baqarah ayat 37 Hari ini kita baca 38 dan 39 Siapkan Al-Quranul Karimnya InsyaAllah mari kita baca bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qul nahabitu minha jami'ah Femma ya'ti enakum Minni hudah Feman tebihah hudahy Fala khawf عليهم Walahum ya'ahzanun Waladzina kafaru wa kazabu bi ayatina Ula'ika ashabun nar Hum fiha khalidun Sadaqallahul azim Anak adalah amanah Kalau kita tidak mampu mengenalkan anak kita kepada Allah Maka amanah itu jangan bergagal Hebatlah yul kita bisa mengenalkan anak ke orang lain kepada Allah Bahkan kata Allah kan Bantu orang lain Maka Allah akan membantu kita Kalau kita kesulitan Dalam mengurus anak kita Membantu anak kita Ada resepnya yang gampang Coba nih bantu anak yang lain Nanti anak kita diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang diramati Allah Sahabat wisata hati Sekarang ini memang Anu ya apa Persoalan hidup Terus dunia kapitalis Dan apa ya Tuntutan juga mungkin zaman Sudah membuat Banyak orang tua yang tidak lagi sempat komunikasi dengan anaknya Anak tidak sempat komunikasi dengan orang tuanya Jangankan antara atas ke bawah ya Suami dengan istri Kakak dengan adiknya Paman dengan ponakannya Wah itu udah jauh Padahal kalau kita melihat misalkan Surah As-Salfat Misalkan sebentar lagi kan mau Idul kurban kan Apa sih yang kita bisa dapat Misalkan dari idul kurban itu Ternyata dialog Dialog Komunikasi Antara Nabiullah Ibrahim Ibrahim Alessalatulullah Sallam Dengan anaknya Ismail Kita lihat Nabi Penghulunya Nabi Tapi masih diajak ngomong Hebat ke Ismail Hebat kan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim cerita ke Ismail Terus selalu Terusnya tidak begitu Kesempatan kita ngobrol Kesempatan kita ajarin anak Sampai kemudian anak punya pendapatnya Anak kemudian punya pandangannya Anak kemudian punya Sesuatu yang dilihat dari bapaknya Oh ayahnya begini Oh ayahnya begitu Kita kasih contoh dan segala macam Ismail kemudian Assalam menjawab Setelah diajak ngomong Ya Ngomong Setelah diajak ngomong Ismail bilang sama ayahnya Kalau memang itu udah perintah dari Allah Laksanakan Ayahku Sata jiduni insya'allahu Mina sabirin Unkawai ayahku Akan melihat aku dalam keadaan orang-orang yang sabar Pemirsa Kita beri belajar dulu ya Nanti kita ngaji tentang hadis Ya Ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini ada Jawa Mi'ul Kalim Indahnya ungkapan Nabi Kita bukan saja belajar tentang hadisnya Tapi kita belajar tentang cara Bagaimana Rasulullah Mengajak bicara Seorang anak kecil